Seorang warga menemukan limbah medis bekas vaksinasi COVID-19 masal di tempat sampah SMK Negeri 1, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, warga langsung membakar limbah medis tersebut. Inilah rekaman video amatir milik warga saat menemukan ratusan limbah medis berupa jarum suntik bekas vaksinasi yang berserakan di sebuah tempat sampah sekolah SMK Negeri 1, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, warga langsung membakar limbah medis tersebut. PLT Camatan Tapos membenarkan penemuan sampah medis tersebut. Menurutnya, ratusan jarum suntik bekas vaksinasi tersebut merupakan sampah medis bekas vaksinasi COVID-19 masal yang dilakukan pada 14 Juli lalu. Limbah medis itu, FOP-nya memang limbah dikumpulkan di satu tempat di lokasi tersebut dan diambil oleh POPP. Dokumentasi pengambilan limbah nagas itu ada. Jadi waktu sore itu pun sudah dibawa. Nah, makanya terkait penemuan tadi, karena kami belum tahu persis itu bagian dari vaksin. Karena kalau vaksin sudah rapi diambil juga. Saat ini sampah medis sudah dibersihkan oleh pihak puskesmas dan pebin sa setempat. Fahmi Feblian, Depok.